Wow, gadget pertama Youtube buat beli Scoopy baru Ini dia Review Scoopy 2021 Tipe stylish, sporty, atau prestig ya guys Wow, OMG Review sepeda motor Scoopy 2021 by Sepeda Super Ini dia Scoopy 2021 Warna merah ya guys Ini Scoopy punya Mami yang dulu Belinya 2017 Scoopy yang versi terdahulu Ini kita bandingkan Sporty 2017 sama Stylist 2021 Gimana guys? Pilih yang mana guys? Ini dia motornya Jadi ceritanya Mami itu Gajian pertama Youtube Terus Mami beli Scoopy baru Kebetulan Mami pengen warna merah Jadi pilih yang Stylist Yes Ini merahnya merah Merah daft Ya guys Ini baru banget Baru diantar dari Dialer Wow Jadi ceritanya Mami pertama kalinya Youtube itu pada bulan sekitar Maret atau April 2020 Waktu itu waktu awal-awal Corona guys Jadi sambil kerja di rumah Sambil nisi waktu luang Sambil nge-Youtube deh Itu-itu bermanfaat Ini dia Ini motor barunya Ini lebih simpel ya guys Untuk Scoopy 2021 langsung colokin kabel aja Gak perlu pakai Apa istilahnya Kepala charger yang seperti di mobil Ya langsung colokin aja guys Ini baru banget Waktu itu mungkin sekitar Tiga hari pas kadir rilis Scoopy Mami udah ngincer-ngincer Pengen beli Pengennya sih warna merah Jadi pas itu Mami pergi ke beberapa dialer Tapi warna merahnya itu belum ready Terus Mami coba-coba dialer luar kotak Kebetulan ada guys Sisa satu lagi guys Jadi langsung aja deh Mami beli hari itu Seperti beli Beli apa ya Beli nasi bungkus kali ya guys Langsung beli deh Kebetulan Mami beli cash Jadi sekitar Rp20.800.000 sekian Untuk tipe yang Stylis maupun yang prestis Kalau untuk yang sporty itu Lebih murah sekitar Rp800.000an Jadi sekitar Rp20.000.000 aja Kalau yang sporty Tapi karena Mami memel Kepengen merah Jadi beli deh Ini Gimana guys Ini Kuncinya udah Keyless Jadi kita gak pakai kunci Seperti kunci biasa Tinggal pencet Klik 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 Oke Keuntungan kelebihan Keyless Itu kita Kelebihannya dulu ya guys Kita tidak perlu Pegang kunci Dan Untuk gaya-gayaan Sih oke Seperti kunci mobil Gitu Tapi Kekurangannya Keyless Apa ya Setelah Sekitar satu mingguan Pakai ini Dan kebetulan Dipencet-pencet Sama si Abel Anak Mami Jadi dia Rada-rada Error Guys Tapi Is oke Gak apa-apa sih Error sedikit Terus Pas Ditanyain ke Dealer Kebetulan Udah Bagus lagi guys Jadi gak masalah sih Nah ini untuk Bagasi dalamnya Kurang lebih sama Scoopy yang lama Sekitar 15,4 liter Untuk helm Scoopy Itu Muat Kemarin Dari Dealer Itu Kita Dapat Jacket Honda Sama Helm Helmnya warna putih Guys Lumayan lah Daripada beli Mumpung Dikasih Gratisan Nah ini untuk Speedometernya Itu udah Kombinasi Analog Sama digital Ya guys Jadi Paling enaknya lagi Di speedometer ini Ada jamnya guys 4.30 Jadi kalo Pas Mami Berangkat Kantor Itu Bisa liat jam disitu aja Gak perlu Lihat hp Jadi kalo Udah Metet Kan Lihat Ini kita coba Starter Ya guys Suaranya seperti ini Duduk-duduk Ini masih baru Jadi Mesin Pencang Dan Masih Oke Banget Coba Lihat Scoopin'nya Gimana menurut Kamu guys Kalo Untuk Anak muda Scoopin' Pilihan Kali Oke ya Sebenernya Mami pengen Beli beberapa Motor Tapi Mami Lebih suka Menggunakan Scoopin' Karena itu Pas Untuk Emak-emak Tingginya Pas Kemudian Makenya Pas Dan juga Kalo Scoopin' Itu dijual Kembali Harganya Lumayan Tinggi Guys Seperti Scoopin' Mami Yang Tahun 2017 Itu Waktu Belinya Dulu Sekitar 18.400.000 Kemudian Setelah 3.500.000 Setengah Dipake Dijual Kembali Itu Harganya Masih Gaspol Masih Sekitar 15.000.000 Jadi Gak Rugi-rugi Banget Untuk 3 tahun Kemakaian 3.500.000 Ibarat Susut Itu Sekitar 3.000.000 Jadi Kalo Untuk Scoopin' Harga Jualnya Untuk Yang Second Itu Masih Tinggi Jadi Kita Gak Rugi-rugi Banget Harus Ini Mami Cam Itu Pake HP HP Realme 7i Kebetulan Mami Juga Baru Beli Realme 7i Nanti Kapan-kapan Kita Review Ya HP Mami Ini Scoopin' By Honda Honda Motor Ini Passion Job Oke Bagasi Luas Oke Penyimpanan Buku Garansi Di Bawah Jok Oke Gantung Untuk Belanja Anti Jatuh Oke Banget Charger HP Praktik Oke Sepedometernya Juga Oke Banget Pelak Silver Seperti Sebelumnya Mayan Tanpa Alas Ini Beli Terpisah Kayaknya Keper Knalfot Is Oke Juga Lampu Belakang Oke Banget Guys Mesin Gak Tau Juga Gak Tau Mesin Mami Kuncinya Ciles Oke Banget Iya Guys Itu Tadi Review Sepedemotor Scoopy 2021 Kita Tadi Video Bari Sepeda Super Jangan Lupa Ya Guys Buka Youtube Kamu Kemudian Tulis Aja Di Pencarian Sepeda Super Gitu Kemudian Masuk Ke Channel Sepeda Super Ini Ya Guys Bisa Kamu Lihat Lihat Video Kreasi Dari Sepeda Super Silahkan Ditonton Menurut Senara Kamu Ya Guys Pilih Aja Ini Lumayan Udah Video Sepeda Super Ya Kemudian Tonton Like Like Klik Jempol Kemudian Subscribe Dan Juga Klik Lonceng Nya Guys Biar Dapat Terus Notifikasi Dari Channel Sepeda Super Dan Jangan Lupa Tulis Comment Kamu Oke Guys Terima Kasih Ya Enjoy Your Opportunity Sampai Jumpa Pada Video Video Berikutnya Bye Bye